Pendiam tapi menghanyutkan, itulah sosok Azriel Hermansyah yang tak banyak bicara. Dalam heningnya siapa sangka Azriel adalah tipe cowok romantis yang tak jarang bikin pasangannya kelepak-kelepak bersama Sarah Menzel. Sejak menjalin asmara pada 20 November 2020 silam, keduanya jarang diterpai suta sedap. Langgeng, momen Azriel berbagi cerita dengan Sarah selalu bikin netizen baper. Dan tahun ini tepat di anniversary ketiga hubungan mereka, Sarah justru jatuh sakit dan harus dirawat. Entah sakit apa yang dirasakan Sarah, yang jelas dirinya sempat muntah-muntah sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya lemas, hingga tak ada semangat untuk mengenang hari jadi hubungan mereka. Kendati demikian, sesaat setelah Azriel memasuki ruangan, senyum pun terukir lembut di bibir Sarah. Sakit, tidak menjadi halangan bagi Azriel untuk terus mengeluarkan sisi romantis yang bersembunyi di balik sikap diamnya. Bukan hal mewah, tapi kado istimewa yang diberikan Azriel kali ini sukses membuat ekspresi Sarah yang sedari tadi lemas, berubah drastis. Tiga tahun menjalin asmara, tiga tahun pula momen anniversary mereka dibuat unik oleh Azriel. Bersama sang kekasih, keduanya mengkonsepkan hari jadi hubungan tersebut sebagai sebuah kesempatan yang tak akan pernah dilupakan seumur hidup. Entah kejutan apa yang sebenarnya telah disiapkan Azriel di tahun ini. Yang jelas, di anniversary perdana mereka, putra anak yang mancah itu mengajak sang kekasih naik helikopter di Pulau Dewata. Tahun berganti, dan ide kreatif Azriel pun terus berkembang. Di tahun kedua menjalin asmara yang dilakukan Azriel tak begitu mewah, tapi yang satu ini terbilang unik. Betapa tidak hidup dalam lingkungan orang berada, sudah jelas Azriel dan Sarah belum pernah merasakan duduk di atas truk. Dan tahun lalu, keduanya pun perdana naik truk. Sarah belum sepenuhnya pulih, tapi tak sedikit netizen yang sudah menantikan kejutan apa yang disiapkan Azriel di anniversary ketiga mereka tahun ini. Apapun bentuk kejutannya, publik mendoakan umur panjang untuk kisah cinta keduanya yang semakin bergejolak dari tahun ke tahun.